Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Chandra, di channel Sarapin Tekno. Jadi guys, kita masuk ke segmen Sarapin Klas, yang dimana di segmen ini kita akan mempelajari seputar dunia teknologi secara mendetail. Segmen ini berbeda dengan segmen Sarapin Teknews, yang dimana di segmen tersebut kita membahas seputar dunia teknologi yang lagi trending di saat itu. Nah, materi kali ini adalah masih seputar chipset, yaitu Uni SOC. Mungkin di telinga kalian, SOC ini agak sedikit asing, karena memang SOC ini bisa dibilang SOC yang jarang banget ada di pasaran saat ini. Jadi di video kali ini kita akan berkenalan dengan Uni SOC, sampai nantinya kita akan bahas sejarah dari SOC yang satu ini. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Sebelumnya sedikit disclaimer, semua isi dari video ini pure pendapat saya pribadi ya guys. Jadi kalau misalkan memang ada salah kata dari saya, ataupun ada beberapa informasi yang miss ya, bisa aja nantinya kalian koreksi di kolom komentar ya guys ya. Pertama kita kenalan dulu dengan SOC yang satu ini, yaitu Uni SOC. Chipset Uni SOC dibuat oleh perusahaan asal kota Shanghai, Tiongkok, yang bernama Uni SOC. Perusahaan tersebut hanyalah memproduksi chipset saja, tidak dengan HP-nya. Jadi artinya SOC ini hanya berfokus membuat chipset saja ya guys. Tidak seperti Mediatek ataupun Snapdragon yang memproduksi di bidang lain juga. Tapi kalian tahu nggak sih, dulunya chipset ini terkenal dengan nama Spectrum. Karena pertama kali dirilis, diberi nama produknya yaitu Spectrum. Dan Spectrum juga sempat mengeluarkan SOC dengan nama Spectrum SC9853i. Prosesor ini didesain dengan Octa-Core Intel Airmon. SOC ini dirancang khusus untuk teknologi LTE. Lalu Spectrum sendiri adalah perusahaan yang memproduksi beberapa chipset. Setelah itu perusahaan ini dibeli oleh Tessinghu Uni Group. Kemudian Tessingh Uni Group mempublikasikan bahwa mereka mengganti nama dengan RDA Microelectronics. Sebenarnya RDA Microelectronics berencana untuk menjadikan perusahaan semikonduktor yang membuat, meningkatkan, dan memasarkan produk semikonduktor untuk konektivitas, siaran, dan aplikasi seluler. Lalu pada tahun 2018, perusahaan Spectrum dan RDA Microelectronics melakukan kolaborasi untuk merebranding dengan nama Uni SOC. Jadi nama Uni SOC sendiri adalah gabungan dua perusahaan ya guys ya. yaitu RDA Microelectronics dan juga Spectrum. Tapi kalau kita lihat ya guys, umur dari Uni SOC ini masih bisa dibilang mudah banget nih. Bahkan 2018, Uni SOC baru saja lahir. Tapi walaupun SOC ini masih mudah, Uni SOC dilaporkan sebagai pemasok chipset terbesar ketiga untuk pasar smartphone di belakang Qualcomm dan juga Mediatek. Tepatnya yang sebelumnya itu diduduki oleh Huawei dengan chipset yang mereka gunakan yaitu Kirin Series. Uni SOC selama ini menjadi pemasok smartphone entry level. Tapi belakangan ini, Uni SOC mulai dapet banyak pelanggan nih. Mulai dari Realme, Lenovo, Advan, hingga Honor menggunakan chipset dari perusahaan ini. Walaupun memang SOC ini memiliki perkembangan yang sangat pesat dan bisa bersaing dengan SOC-SOC ternama seperti Mediatek ataupun Qualcomm. Bahkan sampai dengan Kirin. Ada satu kekhawatiran yang saya takuti dari SOC ini. Di saat Qualcomm dan Mediatek berlomba-lomba menghadirkan chipset 5G, Uni SOC mengambil kesempatan dengan menawarkan chipset smartphone 4G yang lebih terjangkau. Memang hal ini tidak masalah sih ya kalau menurut saya. Karena memang perkembangan 5G di Indonesia masih sangatlah lama banget. Tapi kalau kita lihat di negara-negara lain seperti Cina, Singapura, dan benua Eropa, pasti 5G sudah ready. Walaupun memang sempat dirumorkan Uni SOC telah mengembangkan jaringan 5G untuk diperangkat SOC-nya mereka. Dan SOC tersebut adalah Tiger 7520 yang menggunakan modem 5G. Dan SOC ini adalah SOC pertama yang menggunakan jaringan 5G di Uni SOC. Nah, di sini ada beberapa chipset terbaik dari Uni SOC. Mulai dari Uni SOC T7520. Sebutannya adalah Tiger 7520. Didasari dengan fabrikasi 6nm pertama yang diproduksi oleh TSMC. Prosesor ini ditemani dengan 4 core Cortex-A76 dan 4 core Cortex-A55. Kinerja grafiknya sendiri menggunakan Mali-G57 yang mendukung resolusi 4K dengan SDR+. Dan juga kecepatan refresh rate-nya sudah sampai 120Hz. T7520 sudah support juga jaringan 5G. Lalu ada Uni SOC T618 yang sebelumnya sempat kita review ya guys. Dan memang benar-benar nih SOC yang satu ini cukup gahar kalau menurut saya untuk SOC di kelas entry-level. Bahkan SOC ini bisa bersaing dengan Mediatek Helio G85 dan juga Snapdragon 667. Dan juga ada Uni SOC T610. SOC ini yang dipakai oleh Realme C21Y. Yang sebelumnya kita sempat review ya. Dan SOC ini bisa dibilang setara dengan Helio G80. Jadi guys memang Uni SOC kalau misalnya kita lihat masih mudah banget ya guys ya. Tapi walaupun jam terbang dari Uni SOC masih sedikit dalam dunia perchipsetan. Saya cukup salut dengan Uni SOC karena bisa bersaing dengan SOC-SOC yang sudah beredar ya di pasaran. Hingga puluhan tahun bahkan. Seperti Mediatek dan juga Snapdragon. Oke guys jadi itu dia materi kali ini. Kalau kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya. Ataupun ada penyampaian yang salah dari video kali ini. Bisa jangan langsung tulis di kolom komentar ya. Dan koreksi di kolom komentar. Nah kira-kira materi apa lagi nih yang asik untuk kita bahas. Coba deh tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Srimi Tekno. Jika tonton-tonton pengenanya ataupun pengenanya kita. Jangan lupa pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Mantap.